Intro Welcome to SL Wheel, my bro, my sis Nah guys, kali ini gue lagi ada di RS Gerets Jadi gue ini diundang datang kesini Karena ada temen gue nih, Bang Randy namanya Dia itu punya bengkel yang keren banget Bukan hanya mobil, tapi juga motor guys Dan ada mobilnya yang keren-keren di belakang sini Gue bakat tanya-tanya aja ke beliau Karena bengkelnya ini menarik perhatian gue nih guys Langsung aja kita sikat Widih, ngelap-ngelap motor si abang nih Bang Sehat Bang Ren Baik Bang Ren Gimana, gimana? Jadi, kan kita udah janjian nih kemarin ya Gue diundang lu datang kesini ngeliat bengkel lu Ini baru datang aja gue, bengkel lu bener-bener kayak spesialis Ripen, habis lu banyak motor juga Ini apa sih bengkel lu nih Bang? Ini bengkel RS Gerets Itu dia menangani ripen, repair, karbon kevlar Oh karbon Karbon juga, anodize sama ngekrum juga Ngekrum juga? Iya, pokoknya palu gada deh Palu gada, nah ini dia Jadi kan biasanya kita mobil-mobil ya Tapi kita bahas untuk permotoran dulu Karena ini diawali dengan permotoran di Gerets depan ya Nah Bang, ini di depan kita ini ada motor siapa nih? Nah ini namanya ZX-14 Oke Ini namanya sebutannya gue panggil Huluk Huluk Hah Ini motor kesayangan gue nih Oh ini motor kesayangan lu nih Bang ya Oke Ini yang ZX-14 berarti dia CC-nya berapa? 1400 1400 cc Ini sudah kencang banget ya Alasannya kenapa sih Bang? Kenapa milih ini? Kan kamu beli motornya jarang? Karena pertama, motornya jarang Terus abis itu, gue dulu berawal dari naik motor Supra Oke Supra Iya kan, dari Supra X, Supra Bapak Gue korek, gak jadi kencang-kencang Dan akhirnya gue lama-lama naik CC Naik CC 2 tak, naik 1000 Akhirnya ini yang terakhir gue rasain nih 1400 1400 Oke Nah ini ada karbon-karbon nih Bang Nah, yuk liat dulu yuk Nah ini sampel-sampel karbon-karbon Jadi kalau untuk mobil bisa gak sih? Bisa Bisa Bang untuk mobil? Iya Oke, nah ini karbon apa nih? Nah ini karbon kevlar Yang motif tuwil Oke, tuwil Nah karbon itu sebenarnya ada Beberapa macam Iya kan Karbon kevlar itu Ada yang karbon fiber Oke Ada juga karbon yang infus Oh infus gue tau tuh Yang dia di Apa sih, ada kayak plastik kayak gitu ya? Iya, jadi infus itu tipis banget ya Tapi lebih kuat, lebih bagus Kalau karbon fiber Yang bagian atasnya itu karbon Pokoknya fiber Oh kombinasinya seperti itu Iya, itu Untuk harga hematnya Tapi kalau yang infus itu yang lebih bagus ya Lebih bagus Dan yang bobotnya lebih ringan Nah itu mungkin motor-motor Mobil-mobil yang untuk pengen kencang lah ya Iya Satu-satunya mobil drag, motor drag mungkin Kalau kayak gini-gini Kan ini mobil motor, bobotnya cukup berat ya? Iya Nah, harus jadi karbon infus Karbon infus, oke Nah ini ada yang menarik lagi nih Ini apa namanya nih? Itu anodice Anodice? Iya Jadi kalau kalian customer-customer HSR Misalkan bosan dengan velg Mobil kalian warna gitu-gitu aja Juga bisa datang ke sini ya? Bisa datang ke sini ya? Bisa datang ke sini guys Liripat juga bisa ternyata Nah abis itu bang Ini kayaknya ada untuk car wash Itu ada juga? Ada Paket-paket detailing? Ada juga Nah, itu perang apa lagi? Jadi bukan hanya di sini untuk ngecet Juga ada car wash Detailing Juga ada Kalau mobil dimana tempatnya mobil? Mobil di belakang Di belakang? Iya Eh, ayo kita ke belakang Nah, widi Dalamnya gede bang ya? Ya, lumayan lah Ini apa nih? Nah, ini buat ruang oven nih Jadi kalau kita mau ngecet mobil Mau ngecet motor Juga di sini nih Oke, ini si Ruby aja bisa masuk sini Ini mobil-mobil besar juga Enak banget nih Bisa Bisa banget nih ovennya nih Nah, kalau itu ada apa nih bang? Nah, ini kita lagi ada restorasi Jadi kita nggak hanya moge Dan mobil sport Motor kecil juga kita garam Nah, setahu gue Bengkel lo ini kan udah terkenal moge-nya ya Tapi padahal bisa banget Bisa juga Untuk motor metik bisa? Bisa, buat motor metik Skuter Pokoknya bisa Oke Sepeda juga kita bisa Iya, iya, iya Nah, ini untuk Oh, ini ada Scoopy Nah, ini ada Scoopy Itu ada Ninja RR Oke, ini karena perbodian lah ya Di sini ya Iya, perbodian Dan itu juga ada CBR 2,5 tuh Mau lagi bikin custom body Untuk model MV Agusta Oke, jadi naked lah dia ya Jadi naked Jadi naked Tahu kan gue? Hah, dulu ngenak motor Sekarang aja gue main mobil Nah, kalau yang ini apa nih bang? Nah, kalau yang di sebelah sana Itu untuk bikin cetak bumper mobil Carbon Kevlar Di sebelah sana tempat Oh, ini cetak bumper juga bisa? Bisa Oke, berarti kalau gue misalkan bumpernya ada rusak atau robek Itu daripada gue Bisa di repair Di ini? Repair bisa? Bisa Nah, itu dia nih Ini ada mobil Siroco Siroco Ada 3 mobil Tapi gue tertarik dulu Kita ngebahas Siroco-nya dulu guys Karena Siroco ini punya aura yang berbeda Kalau gue bilang bang Karena mobil Volkswagen Yang 2 pintu Pake anak muda ini banget nih Iya, karena semok di belakangnya ya Alasannya bang itu? Kalau gue karena kenceng Oh, kenceng Karena kenceng Jadi ini mobil tahun berapa nih bang? Mobil ini tahun 2010 2010 14 tahun Makanya udah berapa lama? Dari awal? Dan pakenya sih kurang lebih udah 5 tahun ya 5 tahun? Ini yang seri apa dia? Yang 2000 TSI 2000 TSI, oke Berarti dia tuh kan ada berapa tipe ya? Ada yang TSI Ada yang TSI Ada yang R R Ada yang 1400 Oke, 1400 Kan banyak gosip-gosip beredar Mobil ini banyak kena di mekatroniknya? Bener Aku kurang kalah ini tuh? Tapi enggak, di 2000 Yang kena mekatroniknya itu di 1400 Nah, itulah Tapi banyak juga yang pake Karena dia masih kering Nah, kalo ini udah basah Jadi lebih aman Jadi gue baru tau juga tuh kemarin Karena si Rocco ini punya perbedaan Yang sering rusak itu si mekatroniknya Tapi sebenernya bukan masalah disitunya Masalahnya, apapun mobilnya Velgnya pake HSR Masuk, masuk Ngiklan sih abang Contohnya kayak mobil ini Ini velgnya juga udah diganti bang ya Bener Ini pake HSR STY Di ring 18 nih Kenapa abang memilih velg berwarna ini nih? Karena Ya, dimasuk aja ya Kalo untuk warna bronzenya ya Tapi yang pastinya sih Gue support Local Prime Ah, siap Iya kan? Ini mobil hotel banget Udah pasang BBK juga Selain velg Bahannya juga ngotak Mity Ini pas lagi single PCD Ya kan? Untuk mobil ini pas banget Nah, modifikasinya apa lagi nih bang? Selain ganti velg, BBK Berapa aja? Untuk sekarang Gue masih dimain di kaki-kaki dulu BBK, velg, sama audio Oke Audio pake apa ini? Audio gue pake Venom Venom? Itu Venom yang juara Customer-mu tuh Ini Venom Berarti belakang udah pake subwoofer nih? Udah pake subwoofer Tapi masih standar-standar lah Kecil-kecil aja Boleh kita liat gak sih? Yuk Kita liat tuh Ini sih bukannya biasa-biasa aja Boong si abang ini Ini udah entertainment lah Kalo gue bilang Karena ada permainan lampu Simple Semayang lah ya Untuk jedok-jedok ya Bisa lah ya Ini abis berapa duit bang? Pengenginian Karena saya memantipulasi harga Ke istri Jadi saya lupa nih harganya ini Anggap aja 5 juta Iya Karena istri harganya tuh tau 5 juta Yang tau aslinya Cuma nampangnya sendiri Ini dia Oke Ini bagian belakang Kalo lampu-lampu bang ganti gak sih bang? Lampu-lampu Kebanyakan kan anak-anak si Rocco ini main lampu lah Iya Belum sih ini masih belum Ini masih belum? Ini karbon Karbon juga udah? Karbon Nama spoiler Nama cover spion Oh iya car first spion Oke next mau diapain lagi nih mobilnya? Next paling kapasian Karbonin? Iya Masa Orang karbon usahanya gak bikin karbon Stay tune aja ntar bakalan karbonnya yang head down Nah itu dia Pasti dia pake forge kayaknya nih karbonnya nih Iya Nah selain mobil ini Ada mobil apa lagi nih bang? Ini ada yang ke sarung-sarung mobil apa ini? Nah itu CLK 240 ya Mercy Nah itu yang kemarin ikut di acara The Elite juga Oh iya Gue ngeliat di Elite Makanya gue liat Itu mobil gue kayak pernah gue liat ya Dimana lupanya di Elite Mau intip Boleh boleh Lagi sarung yang kita buka aja Oke Ini kita intipnya Nah nih Ini bukan ngintip lagi Ini udah keliatan nih Nah Jadi ini mobil Interiornya Interiornya ini full carbon Full carbon? Iya Sudah pake roll bar juga ya Soalnya ya Iya Roll catchnya Ini digarap disini semua? Iya digarap disini Oke Ini pengerjaan berapa lama bang? Begini bongkar-bongkar ini Pengerjaan ini ada kali 3 bulan ya 3 bulanan? Iya Kurang lebih 3 bulan Oke 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 Ini sampe disini-sini juga nanti Semua dashboardnya Dashboard semua diganti semua nih? Ganti semua Nah karena penyakitnya mobil Eropa tuh Mercy-m Mercy begini Biasanya Kisi-kisi ac-nya udah mulai jelek Iya bener Dashboardnya udah mulai getas-getas Namanya juga Ini kan apa? Soft touch ya? Iya soft touch Itu pasti lebih retak-retak dia Karena beda iklim Ini yang Mercy Kalau yang ini nih Ini ada M2 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 lagi Ini ngapain? Oh depan Ini guys Nah ini kita lagi progress Mau bikin lips bumpernya Ini kita lagi custom dulu Nanti terakhir baru di capon Oke Itu guys Jadi disini Lu mau ngapain aja bisa Mau custom bumper Buat lips Ini bisa banget nih Dan ini sepertinya nama mbaknya sepia nih Nomor mobilnya namanya sepia Sepia 53 pia Ini beneran aman-aman Aman Ini tinggal nanti kita kasih Feeding-feeding velg boleh ya? Boleh Boleh dong pokoknya Apapun mobilnya Velgnya Nah Itu dia Nah ini ada motor apa ini? Gue tadi penasaran bang Ini ada motor juga Motor apa ini? Tapi bukan main-main motor apa ini? Mio So nih Ini carbon-nya carbon forge Nah selain itu nih Forge juga Wah keren Minimal gak jomblo loh Pes Mio dong gitu ya kan Oke bang Jadi kalau teman-teman mau datang kesini alamatnya dimana sini bang? Ini alamatnya di Jalan Raya Duta Pelni Di dekat Jalan Raya Bogor Oke itu Pokoknya gue kasih alamatnya disini Instagramnya apa nih? Instagramnya itu RS Garage Workshop Oke itu guys Dipastikan jangan salah Langsung aja disini Untuk nomor teleponnya diberapa bang? 0812-83600-397 Itu dia guys Langsung aja di call Di whatsapp Ataupun langsung DM Bisa banget Untuk nanya seputar motor Seputaran mobil Bisa bang ya? Bisa dong Oke Bang gue izin pamit lagi Thank you banget Karena kayaknya Kita bakar rolling shot ini mobil Mobil kan ganteng Wajib kita rolling shot Oke siap Thank you